Dan saudara saat ini kita telah bergabung bersama Pak Wahidin, korban, penipuan, dan penggelapan masuk bintara di Cirebon, Jawa Barat. Selamat sore Pak Wahidin, terima kasih Pak atas waktunya sudah berkenal untuk berbincang bersama kami di Indonesia Update. Pak Wahidin bisa diceritakan uang total kerugian yang Bapak berikan kepada tersangka ini adalah 310 juta rupiah. Dan itu Pak diberikannya secara bertahap di awalnya adalah 20 juta rupiah. Bisa diceritakan Pak bagaimana uang itu diminta dan sampai akhirnya total 310 juta dan dimintanya untuk bayar apa saja Pak uangnya tersebut? Ya baik, terima kasih. Awalnya Pak Supai itu menawarkan ke anak saya, ke anaknya anak saya. Cuman berbunuh waktu itu anak asas saya masih SMP akhirnya anak saya yang disuruh ke Pak Supai. Intinya dia itu menawarkan. Nah disitulah terjadi, Pak Supai itu saya tanya-tanya awalnya saya bagaimana caranya pengen masuk polisi. Saya tanya sekedar tanya prosedur. Kemudian dia langsung menelpon temannya yang katanya teman dari Mabes. Itulah sama dia bekerja sama tuh. Yang pertama kali saya dipinta atas perintah Pak Supai, saya disuruh bawa 20 juta diserahkan ke Ibu Nuriana. Yang kedua kali 100 juta juga itu dipinta atas perintah Pak Supai juga ke Ibu Nuriana. Nah, yang terus berikutnya 20 juta lewat transfer. Yang keempatnya transfer lagi katanya untuk fisikotest sejumlah 20 juta. Yang kelima lewat transfer 150. Cuman sebelum kejadian 150 di transfer, Pak Supai menahan dulu, dia meminta cash 10 juta. Jadi saya transfer 140 juta, yang 10 juta langsung diminta kontan. Itu di tempat meja tugas Kaposek Mundo itu. Jadi diminta sampai 5 kali ya Pak Ya, secara bertahap dari total 310 juta rupiah itu? Iya, 6 kali. Alasannya bisa dijelaskan Pak, saat meminta uang 10 juta, 20 juta, 100 juta, itu alasannya untuk keperluan apa Pak saat itu tersangka? Bilang ke Bapak. Alasannya yang 22 juta buat Bin Lat, nah yang 100 juta itu katanya buat Bintara Polri. Yang berikutnya untuk fisikotest, yang 140 juta katanya untuk tes seleksi. Kemudian yang 10 juta itu asli diminta sendiri masuk kantong dia sendiri, katanya untuk lebaran, gak tau lah itu bahasa apa. Ya, jadi memang alasan meminta uangnya itu berbeda-beda ya Pak ya, mulai dari administrasi, seleksi, dan lain-lainnya. Lalu Pak, apakah Bapak saat diminta uang dan secara terus menerus itu sudah timbul kecurigaan gitu Pak? Dan tersangka menjanjikan seperti apa gitu? Akhirnya Bapak teryakinkan untuk bisa terus memberikan uang kepada tersangka? Ya maaf sebelumnya ya, saya kan tukang bubur awam kalau masalah itu tuh. Jadi dia tuh, ya karena dia mungkin prosedurnya kayak itu yang harus saya bayar. Jadi memang Bapak tidak tahu gitu ya, dijelaskan prosedurnya seperti itu, akhirnya Bapak menuruti saja. Ini tersangkanya adalah tetangga Bapak dan akhirnya Bapak dikenalkan oleh salah satu ASN juga. Ini bagaimana Pak, mungkin Bapak sebelumnya juga sudah kenal atau akhirnya sampai saat ini juga menjalin pertemanan atau bagaimana Pak hubungannya dengan para tersangka ini? Kalau saya sama yang bergaya Mabes, yang namanya Ibu Nuriana itu nggak kenal sama sekali. Kenal karena dikenalkan sama Pak Subai, ya itu langsung disuruh ngasih uang-uang tersebut tuh. Sebelumnya nggak kenal sama sekali. Tidak kenal sama sekali ya Pak ya? Tidak kenal sama sekali. Jadi saat ini tersangkanya menurut Bapak ada berapa banyak? Dan ini apakah memang hanya dua orang yang terlibat atau ada beberapa pihak lagi yang terlibat Pak dalam kasus ini? Saya, yang setahu saya itu dua Pak Subai sama Ibu Nurian aja. Baik. Lalu bagaimana Pak dengan nasib Bapak nih, nasib anak Bapak nih Pak yang memang direncanakan kan diharapkan untuk bisa masuk dan ikut seleksi dari Polri, Bintara Polri. Nah bagaimana sekarang nasib anak Bapak? Ya itulah. Saya mengharapkan uang kembali sebab masa depan dia itu ada di itulah untuk melanjutkan cita-citanya. Jadi saya mengandungkan dari uang itu untuk meneruskan cita-cita anak saya. Apakah tetap masih ingin daftar ke Bintara Polri Pak? Anaknya Pak? Kalau masalah itu nanti saya tanyakan lagi ke anak saya. Sampai sejauh ini harapannya tetap berharap dan mendukung anak Bapak untuk mengejar cita-citanya. Namun belum tahu ya Pak ya apakah memang didaftarkan ke polisi atau tidak. Pak sikat saja Pak terakhir, ini kan laporannya sempat mandek ya Pak ya, terjadi 2021. Kenapa akhirnya baru terkuak dan terungkap sekarang Pak? Dua tahun kemudian. Itu karena memang dari awal saya diarahkan sama Pak Sumpai itu. Memang waktu itu Pak Sumpai sendiri menjadi kaposeknya. Jadi semua yang dibikin dia itu ternyata rekayasa. Entah itu alasannya untuk menenangkan hati saya, itu saya nggak tahu. Tapi begitu dinaikkan ke pores langsung, nah setelah didampingi sama penguasa saya, kuasa hukum saya yang di belakang saya ini tanpa hormat, itu Pak Ibu Harum. Karena dialah kasus ini, terungkap semuanya. Oke, baik. Terima kasih atas bincang-bincangnya Pak Wahidin. Semoga selalu sehat dan diberikan solusi terbaik ya Pak ya dengan kasus yang sedang dialami. Terima kasih Pak Wahidin, salam sehat.